Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kepadanya teman-teman semuanya semoga baik-baik saja ya oke pada kesempatan video kali ini disini kita akan membandingkan perbedaan antara edisi tipe mp35p yang ini ya dengan edisi t3 ini ya dari bank bukopin ya teman-teman semuanya dari bentuk saja sudah sangat beda sekali teman-teman untuk yang tipe t3 ini ukurannya jauh lebih besar ya dan dari layarnya edisi ini sangat terlihat lagi perbedaannya ya oke lalu di tombol di keypadnya juga ada beberapa perbedaan ya ini seperti ini ya teman-teman semuanya untuk edisi mp35p tombol power ada disini dan untuk di edisi t3 ini tombol powernya ada di sebelah samping kiri ya samping kiri berdekatan dengan lubang charger ya teman-teman semuanya oke kita coba untuk membahas mesin edisi t3 terlebih dahulu ya teman-teman jadi mesin edisi t3 ini tombol power berada di sebelah kiri untuk menyalakan dan mematikan kita tinggal tekan saja satu kali ya jadi untuk kipet-kipet disini itu tidak bisa buat nyalain ya ini semuanya tidak bisa buat nyalain harus di sini oke yang kedua disini adalah port charger ya teman-teman ada type c type c lalu kita akan lihat di bagian atas ya di bagian atas ini terdapat beberapa fungsi ya yang satu disini adalah ada kamera ya ini kamera disini dan disebelah kanannya ini adalah flash ya kita coba gunakan oke kita coba untuk menggunakan kameranya ya teman-teman semuanya oke ini kameranya ya dan kita coba kan fungsi dari senternya ya oke nah ala ya teman-teman selanjutnya di bagian titik pocok sebelah kiri di bagian sini ya ini itu adalah charger indikator ya teman-teman semuanya nah tepatnya di bagian sini ya kita coba dulu saja untuk mencharger ya kita coba charger agar kita tahu lampu indikatornya oke nah disini lampu indikator sudah menyala jadi indikator charger ada di sebelah sini ya teman-teman semuanya oke cabut lalu di bagian atas sini ya di bagian sini ini adalah NFC reader area yang digunakan untuk membaca kartu etol ya teman-teman semuanya itu di bagian sini itu biasanya tinggal di apa namanya dekatkan saja di bagian sini nanti akan otomatis terbaca lalu ada slot insert bagian insert ya di bagian sini ya itu untuk masukin kartunya ya teman-teman semuanya namanya ICCR card slot nah di bagian sini ya terus di samping ini bagian geseknya ada di sebelah kanan bagian samping MSR card slot untuk menggesek kartu di sini ya bagian sini ya teman-teman semuanya nah dan di sini ada tombol cancel clear untuk menghapus biasanya dan enter untuk oke ya dan di bagian menu nya kita ada beberapa menu ya nah di latar utama di sini ada mini ATM KP buka pen transfer DSP cek saldo e-money e-tol ya ini teman-teman semuanya e-tol terus ada brilink juga jadi brilink bisa kita install terus login ke sini ada link aja dan transaksi non-tunai primo juga kita bisa melakukan login di sini ya dan cuan pulsa close raw bluetooth ya dan di sebelah sampingnya juga masih terdapat beberapa menu lagi ya ini ada setting phone camera dan message dan lainnya ini ya oke untuk spesifikasinya ini sudah menggunakan sistem jaringan 4G ya teman-teman semuanya jadi untuk teman-teman yang berada di perkampungan ataupun yang sinyal agak susah di situ karena sudah 4G ini akan memaksimalkan lagi ya teman-teman semuanya dari dua hari saya pemakaian dibandingkan dengan yang ini ya saya terlalu membandingkan dengan ini ya jauh sangat berbeda teman-teman rasanya sangat ringan sekali dengan ini sangat enak digunakannya ya oke untuk videonya cukup sekian dulu ya teman-teman untuk pengenalan edisinya untuk video selanjutnya akan saya buatkan lagi di video yang baru lagi ya teman-teman oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati